Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like Oke, setelah seperti ini Sudah ada 3 objek yang ada di dalam satu frame ini Kalau misalnya kita langsung menempatkan ini Dia akan tidak bagus ya teman-teman Karena frame yang di belakang, background dari frame ini adalah putih dan ini juga putih Untuk melihatkannya kita berikan dia shadow Kita ke efek Lalu kita atur shadow-nya Ini saya ingin mengaturnya terlebih dahulu Nah, coba sekarang saya ingin masukkan Saya ingin coba memasukkannya terlebih dahulu Saya tengahkan Kenapa saya tengahkan agar nanti Waktu di aplikasinya Dia di posisi tengah ya teman-teman Terus saya akan mengeklik Fix position when scrolling Kenapa saya iniin Saya centang Karena ketika nge-scroll Frame ini akan tetap berada di tengah tangan teman-teman Namun ini Karena untuk hanya panggilan frame-nya Kita tidak menggunakannya Itu hanya sebagai contoh saja Jadi saya taruh seperti ini Selanjutnya Yang langkah selanjutnya Yang langkah selanjutnya Kita lakukan Dari send code Ke Kita ke prototype Lalu kita arahkan prototype tersebut Pana tersebut ke frame yang sudah kita buat Lalu Di bagian ini kita ubah Dari on click kita ubah menjadi Di bawahnya Dari navigate itu Menjadi open overlay ya teman-teman Oke Di sini Ada center Jadi dia di tengah Ada juga manual Kalau manual Kita tidak tahu sendiri ya teman-teman Namun Saya lebih ke center ya teman-teman Oke Saya di sini akan melihat hasilnya Saya Run terlebih dahulu Sudah terlink ya teman-teman Lanjutnya ke sini Ya sudah muncul seperti ini Namun Kayaknya kita harus Memberi sedikit Rapihan ya teman-teman Karena tampilannya masih kurang Enak dilihat Ini kita ubah Dan mungkin ini warnanya saya akan Cari yang tidak Bananya then Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mengarahkan sing-in ini ke halaman sing-in ya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini. Coba ingin saya tes. Sudah terlink ya. Dan saya akan klik. Jadi, sudah balik lagi ke sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya ingin membuat tutorial di video selanjutnya saya ingin membuat tutorial frame. Frame. Frame ketika, maksudnya, keberhasilan setelah lanjutan dari kode verification ketika berhasil, namun menggunakan frame bukan pop-up seperti ini. Dari kelanjutan dari kode verification ketika berhasil mengubah password yang video sebelumnya saya sudah membahas. Membuat keberhasilan ketika kode ketika ingin merubah password dengan tampilan pop-up. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita ke Regions tool, lalu kita ke Frame, lalu kita pilih terlebih dahulu frame-nya kita samakan, yaitu iPhone 13 Pro. Kemudian kita tempatkan di sini saja teman-teman, nah, biasanya kalau misalnya menggunakan frame seperti ini, tidak pop-up, dia menempatkan logo di bagian ini. Ini saya belum mencari logo, ini saya akan mencari terlebih dahulu logo dari yang cocok untuk aplikasinya. Baiklah, saya sudah menyiapkan logo yang diperlukan, ini saya mau menggunakan logo Belanja24. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu menetapkan logo tersebut ke dalam frame, namun logo ini sangat besar ya teman-teman, pertama saya ingin mengeran terlebih dahulu, agar kita bisa langsung melihat hasilnya. Ya, ini terlalu besar ya teman-teman, kita kecilkan terlebih dahulu, ini ukurannya 271, terus saya akan membuat 200, saya tengahkan. Masih terlebih dahulu, saya akan membuat 150, nah ini sudah sedang ya teman-teman, namun apabila teman-teman ingin mengecilkan lagi, tidak masalah. Masih terlebih dahulu, saya akan membuat 100, ini juga bisa, oke saya ingin memakai yang ini saja. Selanjutnya, kita membuat kata-kata sama seperti ini, seperti pop-up tadi. Congratulation, 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 Congratulation. Kemudian dijadikan frame terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin membuat auto layout saja, untuk ukurannya saya buat, ini 10 juga, dan untuk scrollnya 10 juga. Oke, selanjutnya saya ingin membuat kata-kata lagi. Your... 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 Oke Di sini saya ubah menjadi regular, Kemudian saya jadikan Translations Lalu saya jadikan auto layout Lalu saya setan Lalu saya setan Lalu saya tekan Lalu saya over Lalu jauh ya teman-teman Lalu saya ikut Lalu saya ingin mengopini namun bagian ini saya ingin ukurannya disamakan dengan yang 350 oke masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya ingin menambahkan frame agar menarik ya teman teman jadi frame di dalam frame kemudian saya taruh ini oke seperti ini jadikan auto layout kemudian terima kasih 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 disini dan saya tambahkan efek atau shadow jadi ini seperti ini ini saya ubah 10 ini saya ubah 10 dan intinya saya berikan 10 oke seperti ini untuk tampilan hit cream yang hit creamnya